Baru atau lagu barunya itu kesempurnaan cinta Iya betul, emang ya buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya ya Sulehnya tuh seniman sejati, anaknya pasti suka seni Jadi ada darah-darah yang mengalir gitu ya Nah itu masalahnya mau berkarir disitu atau sebatas suka saja Nah Iki ini anaknya suatu memutuskan untuk menjadi seniman juga Jadi ini adalah putusan bukan karena ada dari ayahnya gitu ya Makanya dari ayahnya tapi besar namanya tidak karena ayahnya Keren Langsung saja kita akan melihat Belakangan ini nama Rizky Febian memang tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat luas Berkat lagunya yang berhasil mencuri perhatian penikmat musik tanah air Nampaknya bakat dan darah seni dari sang ayah Suleh Memang mengalir dalam diri Rizky Hingga mampu menciptakan sebuah lagu berjudul kesempurnaan cinta di usianya yang masih terbilang cukup mudah Maka seperti inilah cerita Rizky Febian ketika mengawali debut karir sebagai seorang penyanyi di dunia entertainment Ya dari sekarang pun nabung-nabung Jadi Alhamdulillah Iki di saat sekarang umur 17 ini tuh Iki justru gak ada rasa kayak pengen main Terus kumpul-kumpul bareng sama temen-temen atau parti gini Justru gak ada rasa pengen kayak gitu Malah justru makin semangat terus makin terpacu kayak bikin karya lagi Terus pengen menunjukin juga ke semua orang, ke masyarakat Indonesia kalau Iki mampu berkarya gitu Dan Iki masuk ke dunia entertainment ini karena niatnya ingin membangun orang tua, saudara-saudara Iki, semuanya pokoknya adik-adik Iki Yang juga ingin menuangkan karya Iki gitu Jadi Iki gak mau Sebenernya kalau masalah dikenal atau gak dikenal itu bonus aja Tapi yang lebih ingin Iki ini kan Gimana caranya Iki berkarya tapi bisa diterima sama masyarakat itu gitu Dan itu gak sama sekali dipikirkan atau gak Pokoknya sekarang harus bikin lagu nih Apa ya biar ntar nyanyinya lagunya terkenal Atau enggak sama sekali gak ada itu Tiba-tiba bareng sama Bang Harlan gitu Nemu tiba-tiba nemu ref pulang ke rumah Iki nyanyiin terus Ayah nanya itu lagu siapa Awal gak mau ngomong Karena Iki belum bisa apa-apa Iki mesti perlu belajar semuanya Sampai akhirnya ayah kesel Ini lagu siapa sih Sampai dia keceplosan nyanyi Sampai akhirnya Iki ngomong Yaudah ya ini lagu Iki Serius kenyitain Iki Iki gak niru lagu siapa-siapa Ya insya Allah enggak ya Karena Iki belum denger nada yang kayak gini kata Iki Yaudah bikin dulu musik sederhananya Ya akhirnya Iki mau coba Dan Alhamdulillah kerjasama sampai sekarang Gimana caranya buat ngeluarin jati diri Iki Cukup berjalan dengan lancar Kini nama Rizki Febian sebagai seorang musisi muda memang mulai dikenal Bahkan popularitasnya di dunia hiburan tanah air Mulai menyaingi sang ayah Sule Di balik itu semua Rupanya cowok yang kerap di sapa Iki ini Mengaku cukup terbebani dengan bayang-bayang nama besar sang ayah Tak ingin dicap hanya Aji mumpung dan mengandalkan kesuksesan ayahnya Iki berusaha mulai serius dengan menekuni karirnya di industri hiburan Agar tak mengecewakan keluarga dan para fansnya Ya mungkin waktunya di ini lah Waktu itu di papa telepon pun belum begitu itu Karena Iki nya juga masih labil antara mau main, mau itu, belum serius, mau ini, mau apa Dan waktu itu pun Iki sangat terobsesi Karena mungkin karena emosi jadi terlalu terobsesi Jadi akhirnya gak jadi apa-apa Jadi Iki narik-narik ayah, pokoknya Iki pengen nyanyi, Iki pengen masuk ke dunia entertain Ayah malah nolak, maksudnya nolak, ayah malah ngebantah Udah, kamu belajar dulu Yang ada kamu dikata-katain sama orang Disangka ngedompleng nama orang tua Mentang-mentang ayahnya lagi naik daun Sekarang gampang banget masuk ke dunia ini gitu Akhirnya Iki berpikir dua kali langsung Oh iya juga, mungkin belum saatnya Iki Akhirnya belajar di rumah dengan otodidak Segala sesuatunya Sampai akhirnya ayah melihat sendiri peningkatan Iki Sampai akhirnya ayah yang menawarkan Iki, udah kalau gitu mau gak duet sama ayah Waktu itu aku telepon Akhirnya oke Dan dari situ baru Ada kayak TV, film Terus acara-acara yang lainnya Alhamdulillah sebenernya Pesan Iki dari dulu emang jadi pengen jadi penyanyi Cuman di saat di pertengahan jalan ada tawaran itu Iki justru pengen mencari prosesnya, pengalaman Dan mungkin banyak orang yang gak tau Ah gampang Iki mah tinggal masuk acara ini Tinggal masuk ke film ini Sebenernya enggak Justru Iki waktu ada tawaran film langsung main pun Iki gak mau Iki masih tetep pengen tau yang rasanya casting Iki pengen masih tau Rasanya dimarahin sutradara Pernah kayak gitu Dan semua hal yang Yang Iki belum coba dan Iki harus dicoba Dan Alhamdulillah itu semua udah gitu Di dunia entertainment Takutnya Dibilangnya aji mumpung Terus Musiman kan Sekarang banyak yang kayak gitu Musiman ya Iki gak mau gitu Iki pengen gemantai itu semua Terus kalau ditanya Berat gak sih membawa beban nama orang tua Bebannya sangat berat banget Karena bukan Iki malu atau gimana Tapi bagaimana caranya Iki membawa nama baik orang tua Itu lebih bagus gitu Di saat Iki masuk ke dunia entertainment Dengan membawa nama beban orang tua Ayah gitu kan Apalagi ayah pabrik figur juga ya Itu gimana caranya Iki Dengan sikap Terus perilaku Ke semua orang Terhadap orang Atau gimana caranya menghormati Ke yang lebih tua Kayak gitu sih Gimana caranya menjaga nama baik orang tua Sejak terjun di dunia hiburan Tentu saja Iki sudah memiliki penghasilan sendiri Jika kebanyakan para remaja seringkali menghabiskan uangnya untuk berbelanja Namun lain halnya dengan Iki Ia mengaku memiliki harapan dan keinginan Untuk memberangkatkan kedua orang tuanya untuk pergi haji ke Tanah Suci Dengan uang hasil penghasilannya sendiri Keinginan Iki memang dari awal Di saat Iki nanti punya banyak uang Uang itu akan dimaksimalkan dengan baik Yaitu ya minimanya Iki bisa memrohin kedua orang tua Tapi maksimalnya kalau udah banyak uang banget Bikin naikin haji orang tua Amin ya berbahagia Bukannya pengen dilihat sama orang Tapi lebih itu udah niatan Iki juga Ibadah juga Dan pengen berangkatnya itu mama sama ayah Kalau kemarin kan mama sama Iki Nah pengennya itu Iki sama mama sama ayah Kalau haji Iki pengen mereka berdua lah gitu ya Berdua tapi kalau umrohan bisa sekeluarga gitu ya Semoga aja lah dikasih jalannya sama Allah Tapi kalau udah waktunya Kalau misalkan keluarga kita udah terpanggil lagi ke sana Pasti dengan segala cara juga nanti pasti bakal Melihat karirnya yang mulai meroket Seakan membuat Iki kembali terkenang akan kehidupannya di masa lalu Bagaimana tidak Jika sewaktu kecil ia mengaku jika keluarganya sempat mengalami keterpurukan ekonomi Hingga dianggap sebelah mata oleh beberapa orang Di tengah kehidupan dan namanya yang mulai bersinar Menjadikan hal ini sebagai salah satu pembuktian Iki kepada orang-orang yang meremehkan dirinya dan keluarga Di masa lalu jika roda kehidupan benar berputar Karena Iki gini ya Iki tau banget perjuangan dan pengorbanan ayah sama mama Dan Iki tau dari nol banget Iki tau dimana waktu itu kalau mau makan harus menunggu satu minggu Atau gak harus minjem ke tetangga Atau gak harus ikut manggung-manggung dulu mama sama ayah Dan pernah satu bulan full gak ada pekerjaan dan itu makan pun ya terbatas ya Jadi itu yang dulu buat Iki Ya Allah tapi Iki yakin gitu Satu saat nanti Iki bakal naikin harkat martabu Melihat karirnya yang mulai meroket Seakan membuat Iki kembali terkenang akan kehidupannya di masa lalu Bagaimana tidak Jika sewaktu kecil ia mengaku jika keluarganya sempat mengalami keterpurukan ekonomi Hingga dianggap sebelah mata oleh beberapa orang Di tengah kehidupan dan namanya yang mulai bersinar Menjadikan hal ini sebagai salah satu pembuktian Iki kepada orang-orang yang meremehkan dirinya dan keluarga Di masa lalu jika roda kehidupan benar berputar Karena Iki gini ya Iki tau banget perjuangan dan pengorbanan ayah sama mama Dan Iki tau dari nol banget Iki tau dimana waktu itu kalau mau makan harus menunggu satu minggu Atau gak harus minjem ke tetangga Atau gak harus ikut manggung-manggung dulu mama sama ayah Dan pernah satu bulan full gak ada pekerjaan dan itu makan pun Yang terbatas ya Jadi itu yang dulu buat Iki Ya Allah Tapi Iki yakin gitu Satu saat nanti Iki bakal naikin harkat martabat Kedua orang tua Iki Keluarga Iki Saudara-saudara yang belum pernah Iki temuin pun Iki bakal ngebuktiin ke semuanya gitu Dan bakal ngebuktiin ke orang-orang yang dulunya memandang sebelah mata keluarga kita Mandang sebelah mata Apaan tuh? Tapi ya itulah hebatnya Iki ya Katanya dia tidak hanya bernyanyi tapi sampai menciptakan lagunya juga Ya tapi inilah proses yang dijalani oleh Iki gitu Jadi dia bisa menghargai step-step karir yang dia capa Betul minima punya guru yaitu ayahnya sendiri bagaimana menjalani karir ini ya Betul banget itu punya mentor pribadi gitu kan Iki kamu kurang ini kamu kayaknya harus seperti ini Itu luar biasa sekali ya Itu Iki katanya tidak benar-benar insya Allah tidak terpengaruh dengan kebesaran nama ayahnya Nah ada juga ada Bili Saputra yang sempat kemunculan pertama dianggap Tentanya mendompleng dan mengikuti kebesaran nama almarhum Olga Saputra Nah tapi kali ini dia tidak ingin bercerita mengenai karirnya Namun dia akan merubah penampilannya di tahun 2016 Untuk karirnya yang lebih gemilai Untuk karirnya pasti ya juga Seperti apa sih perubahan dari Bili Saputra sesaat lagi tetap di Inset Pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton